Para atlet biliar PB Popsi terus berlatih untuk mengasah kemampuan mereka demi menghadapi SEA Games ke-32 di Kamboja yang hanya tinggal hitungan minggu. Kesiapan para atlet biliar ini disaksikan langsung oleh Save the Mission atau CDM, Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2023, Lexindo Hakim, di pusat pelatas PB Popsi Wisma Innovation, Kedoya, Jakarta Barat. Ya kalau dilihat pertama ruangan latihan ini kan sudah sangat proper ya, ketika tempat latihan sudah proper, sudah ada lengkap fasilitas dan lain sebagainya, saya rasa persiapan-persiapan sudah cukup maksimal. Yang kita harapkan bisa memberikan medal emas untuk SEA Games. Kamu punya mendatang buat Indonesia? Kedatangan CDM kali ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ini merupakan penambah semangat, motivasi bagi kami untuk lebih optimal lagi di perjalanan latihan dan mudah-mudahan outputnya adalah prestasi sesuai harapan kita bersama. Menghadapi SEA Games ke-32 di Kamboja, PB Popsi mengirimkan 6 atlet untuk 7 nomor pertandingan, diantaranya 2 pool, 4 snoker, dan 1 karum. Para atlet terbaik ini diharapkan mampu membawa pulang 2 medal emas dalam ajang tersebut. Dari Jakarta, Anggita Maura, Bagus Prasetya Ainews melaporkan.